Intro Pemirsa dalam rangka memasyarakatkan kelapa daksina, Balipos menyerahkan 108 bibit kelapa daksina kepada Universitas Udayana Selasa kemarin. Penyerahan bibit kelapa daksina tersebut bertepatan dengan disnatalis unud, sehingga dalam momen itu juga sebagai wujud kepedulian unud terhadap lingkungan. ABG Satria Narada, pemimpin kelompok media Balipos mengatakan, pendidikan merupakan fondasi dalam pembangunan Bali dan bangsa Indonesia, sehingga dengan kerjasama tersebut diharapkan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Kita tetap bersinergi bersama-sama mewujudkan bagaimana pendidikan khususnya bisa semakin menjadikan fondasi kita untuk kemajuan masyarakat. Sementara Rektor Unud, Prof. Iketut Swastike mengatakan, Unud mempunyai kewajiban besar dalam menelurkan SDM yang berkualitas. Menurutnya, Balipos dan Balitv sudah banyak berkontribusi sumbangsenya terhadap Universitas Udayana, terutama dalam peliputan dan publikasi. Tak hanya menelurkan SDM yang handal, Unud juga turut berkontribusi dalam penghijauan. Menurutnya, sumbangsi bibit kelapa daksina ini sesuatu yang sangat penting di Bali, mengingat kebutuhan kelapa daksina sehari-hari hingga beberapa puluh ribu, yang nilainya mencapai miliaran. Oleh karena itu, Unud mengajak masyarakat melakukan penanaman dan berharap menjadi contoh buat masyarakat, supaya setiap masyarakat menanam pohon kelapa daksina paling tidak untuk diri sendiri. Jika lebih, bisa dijual untuk orang lain. Dikatakan, menanam bibit kelapa daksina merupakan ide yang sangat cemerlang, sehingga ia berharap penanaman ini tidak hanya untuk penghijauan, tapi juga bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Bali. Kebutuhan daksina untuk kepacaran di Bali sehari-hari saja, sebaliknya sudah berapa puluh ribu. Jadi kalau diuangkan sudah menjadi ememan. Jadi itu, nah oleh karena demikian, memang kita mulai mengajak masyarakat, jadi dengan adanya sumbangsi ini dari Bali Post dan Bali TV, kita berharap bahwa ini agar menjadi contoh buat masyarakat, supaya kalau bisa setiap masyarakat menanam pohon kelapa daksina ini. Karena gunanya kan jelas, paling tidak untuk sendiri, kalau lebih kan bisa dijual untuk orang lain. Jadi, saya kira kami terus terang dari Udayana, ide ini sangat cemerlang, dan mudah-mudahan ini tidak saja sebagai penghijau lingkungan, tetapi benar-benar bermanfaat juga untuk kehidupan masyarakat Bali. Selain kelapa daksina, juga diserahkan 108 bibit gaharu dan 108 bibit cendana. Selanjutnya dilakukan penanaman kelapa daksina di depan Rektorat Unud.